Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Telah nampak kerusakan di darat di laut Karena olah tangan manusia Jadi Kerusakan-kerusakan itu Berupa kerusakan moral Kerusakan akhidah Kerusakan Akhidah Itu akan Menyebabkan dampak Lingkungan juga Untuk apa dampak lingkungan itu Untuk agar Agar Allah Menjadikan mereka merasakan Dampak dari perbuatan mereka Agar mereka balik kepada Allah SWT Kasus yang sekarang ini Itu Di tsunami Di Selat Sunda yang disebabkan erupsi gunung Kita gak tau ya Menyebabkan Jatuhnya korban di Haliripur Ini bukan semata-mata Karena Ada dampak ini lah Indonesia Belum memiliki Early warning system lah Ya itu juga penting Kita harus pelajari Harus kita miliki alatnya Oleh pemerintah Ya Kalau di Jepang itu ada Noah Bukan Noah ya Noah itu untuk Ketika ada Kenaikan gelombang Kemudian disalurkan ke Dari Noah itu Mendeteksi ada gelombang tsunami Kemudian deteksi ke Satelit Kemudian kirimkan Kemudian Langsung BMKG Setempat Mengirimkan Sinyal peringatan tsunami Itu memang Kita memang Banyak Di ayat-ayat Al-Quran Yang menyatakan Seperti itu Di surat sajadah Itu disebutkan Walanulikon Nahu minah adha Bil adhina Duna adha Bil akbar La ala Mirjiun Itu Kami guncangkan Mereka itu Dengan azab yang kecil Bukan azab yang besar Karena memang Ini balik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Jadi Musab yang dati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi juga sama Ketika terjadi gempa Ya kan Nabi itu kan Tinggal Tangannya Ditempelkan Ke tanah Eh bumi Belum saatnya Belum saatnya Karena memang Nabi SAW bilang Seperti itu Karena memang ada Jaminan juga Dalam surat Allah berfirman Wa makanan Allah Mu'adhibahum Wa'atibahum 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 Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengazad mereka Selama Engkau Wahai Muhammad Berada di tengah-tengah mereka Begitu Jadi Makanya Nabi pede aja Pas waktu Pegang Tanah Eh tanah Pas lagi goyang Lagi gempa Belum saatnya Karena emang Nabi masih ada disitu Tapi Memang Ketika Nabi itu Selesai Gempa berhenti Nabi bilang ke Masyarakat Madinah Maksiat apa yang Kamu lakukan Gitu Ya Tetap diperingatkan Maksiat Dan Pernyataan Bunda Aisyah Istrinya Nabi SAW Itu Ditanya Sama Anas bin Malik Apa menurut Engkau pendapat Engkau itu Tentang gempa Tidaklah Bumi itu bergoncang Kecuali Di atasnya itu Manusia banyak Melakukan maksiat Dalam hadis kutsi juga Disebutkan bahwa Air itu Sehari Setiap hari itu Tiga kali Meminta sama Allah Ingin menghancurkan manusia Karena Sakit hati sama manusia Tapi Allah tahan Jangan Pas Kemaksiatan Sudah memuncak Daripada kebaikannya Itu Maka Diizinkan Sok Hancurin Tapi Hanya Sebagian kecil Saja yang diselamatkan Allah SWT Itu bener banget Makanya memang Bukan Hanya Ya memang harus kita Pemerintah itu harus Menyiapkan Ya Gegana lah Dikasih dana yang besar Untuk Tanggap bencana Kemudian Harus menyediakan Litbang 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 itu apa? Litbang itu apa? Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Yang berkaitan dengan Amdal Amdal itu Analisi dampak lingkungan Jadi harus disediakan Karena Kenapa? Karena Ya Kalau misalkan Tugas pemerintah Itu Yang Fardokify-nya Begitulah istilahnya Fardokify-nya itu Harus disediakan Ya harus Misalkan Ada teknologi Early warning Seseturnya Jepang Ya diambil Untuk Peringatan dini Terhadap tsunami Tapi Pemerintah juga Memberikan edukasi Kepada masyarakat Hindari maksiat Hindari LGBT Tau gak singkatannya LGBT atau apa? Nih LGBT LGBT Pagi LGBT 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 apa? Tau gak? Singkatannya apa? Taluk, taluk, taluk Apa? LGBT Tau gak? Secara umum apa? LGBT Nah LGBT itu Pernama itu Lahar L G G G-nya itu Gumpak B-nya itu Badai T-nya itu Tsunami Pasti ya Itu kenapa? Peringatan Allah Waktu dulu kan Tahun Bulan berapa gitu ya Mia Itu kan Disahkannya Undang-undang DPR Tidak boleh Mengkriminalisasi Orang LGBT LGBT dan LGBT LGBT itu Dianggapnya Penyakit Psikologi Bukan penyakit Itu adalah Fitroh Katanya Setuju gak Mi? Gak setuju Kan Ami kan Urusan Psikologi Gimana? Setuju gak Kalau LGBT itu Dianggapnya itu adalah Bukan penyakit Gimana Menurut Alih Espesi Bukan penyakit Katanya begitu Itu Terus Nah itulah Jadi Sebetulnya Dari bahasa itu aja Ya kan Lahar kemarin Krakatau Memuntahkan laharnya Luar biasa Gempa Dari kemarin Palu Terus Lombok Dalam tahun ini Badai Yang Pesawat jatuh Terus Badai Terus tsunami Kemarin Di Palu juga ada tsunami Terus Kemarin juga Di Lampung juga ada tsunami Alhamdulillah Alhamdulillah kita Sampai Sampai ya Sini aja nih Disini Sini aja Kita parkir ya Itulah Bagaimana Kita menyikapi Bencana itu Pernama Memang kita harus Waspada Harus Pemerintah juga harus Menyiapkan Infrastrukturnya Tapi Kita juga Sebagai masyarakat Kita harus Hindari Maksiat Taat Sama Allah Dan tahun baru Ingat ya Jangan pada kemana-mana Isti gosah Isti gosah Terus Bertobat Sama Allah Beristighfar Minta ampun Sama Allah Mudah-mudahan Kita Negeri kita ini Diselamatkan Dari Berbagai bencana Allah Ya Allah Hindarkanlah kami Semuanya Dari bala Bencana Dan Wabah penyakit Dan keburukan Apapun Amin Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah